mengelar aksi demo di Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tenggara Senin Sore. Aksi demo ini berakhir ricu. Kericuan terjadi di depan kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Senin Sore. Para pegawai non-aparatur sipil negara, rumah sakit jantung, dan pembuluh darah mengelar aksi demonstrasi menuntut kejelasan status mereka. Peserta yang berupaya masuk ke dalam ruang kantor berupaya melawan petugas. Bahkan mereka sempat terjatuh saat dihalangi. Pericuan tak terhindarkan saat para peserta terus memaksa masuk ke dalam kantor untuk bertemu dengan Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tenggara. Para peserta demo mempertanyakan kejelasan dan kendala belum dikeluarkannya surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai aparatur sipil negara di rumah sakit jantung dan pembuluh darah Sulawesi Tenggara. Dua demonstran mengalami luka lebang pada bagian wajah saat mereka melakukan orasi menyuarakan aspirasi. Sementara itu pihak BKD Provinsi Sulawesi Tenggara menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai aparatur sipil negara.